Intro Halo pemirsa, senang sekali saya Winnie Nenggolan dapat kembali menemani Anda dalam bingkai Sumatera. Kami akan menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Pemirsa, dalam rangka memperingati hari lingkungan hidup sedunia, kami menyajikan info menarik yang sayang Anda lewatkan. Informasi pertama, kami mengulas tentang kreasi dari styrofoam dan plastik yang merupakan jenis sampah sulit terurai. Namun di tangan Ainun dan Eko Prayetno, sampah-sampah ini dapat didaur ulang menjadi benda menarik seperti bunga dan miniatur gedung. Simak aksi mereka dalam liputan berikut. Rumah kreasi yang berada di Jalan Riau Timur No. 71, Medan Belawan ini, menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkreasi dengan sampah plastik. Rumah ini didirikan pada tahun 2019 oleh Ainun, seorang ibu rumah tangga. Ia mengajak para ibu rumah tangga di sekitar rumahnya membuat kerajinan tangan berbahan limbah daur ulang yang sering ditemukan sehari-hari. Pendirian rumah kreasi ini sendiri berangkat dari keresahan hati Ainun akan timbunan sampah yang semakin banyak. Data dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia dan Badan Pusat Statistik, Sampah Plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Jenis sampah yang sering dijumpai adalah sampah jenis plastik, kardus, styrofoam, dan botol plastik. Kerasi kerajinan tangan yang diciptakan oleh Ainun beserta ibu-ibu lainnya berupa benda-benda unik dan dapat dipakai dalam kebutuhan sehari-hari. Seperti tas, hiasan bunga, tempat tisu, jepitan rambut, hingga baju. Karena saya melihat sampah-sampah yang banyak berserakan di TPA khususnya, itu bermanfaat, bisa digunakan ulang, misalnya membuat kerajinan dan sebagainya. Karena saya mengajak mereka, karena saya saja yang bisa berhasil, saya ingin mereka juga bisa berhasil seperti saya. Kreasi yang diciptakan oleh ibu-ibu di rumah kreasi ini dibanderol mulai dari harga 5.000 rupiah hingga ratusan ribu rupiah, tergantung jenis, tingkat kesulitan, dan proses pembuatan. Sehari-hari mereka dapat menciptakan puluhan kerajinan tangan, yang didistribusikan melalui media sosial dan pesanan dari masyarakat. Seperti kali ini, mereka membuat rangkaian bunga seserahan untuk acara pernikahan. Bunga seserahan ini berbahan limbah styrofoam. Proses pembuatannya juga tidak sulit. Selain dapat menjadi hiasan unik, kreasi dari limbah styrofoam ini menjadi langkah awal Kumalawati Nasution, salah seorang ibu rumah tangga yang bergabung di rumah kreasi dalam melestarikan lingkungan. Sejak bergabung tahun 2019, ia dapat menambah penghasilan dengan memanfaatkan limbah yang ada di sekitarnya. Ya, karena memang saya juga punya hobi, di situ menambah pengetahuan saya, kemudian apa salahnya kalau seandainya nanti satu masa bisa menambah income keluarga. Selain ibu Ainun, Eko Prayadno di Medan juga memanfaatkan styrofoam menjadi barang yang berguna dan bernilai jual tinggi. Melalui rumah kreatif anak Medan yang dibentuknya pada tahun 2014 lalu, ia berhasil mengubah styrofoam bekas menjadi maket atau bentuk tiruan tiga dimensi berskala kecil. Ide ini berangkat lewat keprihatinannya melihat sampah styrofoam yang menumpuk di daerah tempat tinggalnya. Lantas, kepiawayannya ini pun diasahnya secara otodidak. Awalnya gini, kita limbah sebenarnya pemanfaatannya itu gampang sih Mbak Rale. Sebenarnya kita lihat aja itu barang, ini limbah ini jadi apa gitu. Sebenarnya perhatian aja sih sebenarnya. Perhatian kita yang kurang gitu, nggak mau tahu ke situ. Dari satu perasa sampai kresek bisa jadi bunga. Dari styrofoam bisa jadi maket seperti ini. Kali ini, Eko sedang mengerjakan proyek maket revitalisasi kota lama kesawan yang dipesan oleh wali kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution. Ia mendapat kesempatan ini dari keikutsertaannya mengikuti pameran yang digelar oleh Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kota Medan. Hal inspiratif lain yang didapat dari sosok Eko, ia juga melatih kreativitas anak-anak di sekitar rumahnya. Mereka diajarkan membuat miniatur becak Medan berbahan stik es krim. Selain mengajarkan konsep daur ulang, Eko ingin agar anak-anak ini tidak terkontaminasi dengan penyalahgunaan narkoba yang sering terjadi di wilayahnya. Hasil dari kreativitas anak-anak ini lalu dijual oleh Eko. Hasil penjualan kreasi ini kemudian dikembalikan lagi kepada anak-anak untuk ditabung. Memanfaatkan limbah menjadi kerajinan yang indah serta memiliki nilai jual adalah sebuah gerakan yang sudah sepatutnya mulai dikembangkan di masyarakat. Sehingga dengan karya seni kita dapat membantu Indonesia menjadi tempat tinggal yang lebih bersih dan nyaman. Informasi selanjutnya datang dari Nurul, seorang ibu rumah tangga yang peduli terhadap pendidikan karakter peduli lingkungan. Nurul mengajak suami dan anak-anaknya memberikan edukasi tentang bahaya sampah kepada masyarakat dan mengajarkan bagaimana pengelolaan sampah menjadi benda yang menarik. Berangkat dari rasa prihatin akan kondisi lingkungan saat ini. Menggerakkan hati Nurul Aulia, seorang ibu rumah tangga asal kota Medan. Ia bersama suami dan kedua anaknya memberikan edukasi lingkungan tentang masalah sampah di beberapa sekolah kota Medan. Salah satu sekolah yang dikunjungi adalah SD Alwasliya 09 Medan. Dalam memberikan edukasi, mereka berbagi peran dan tugas. Nurul bertugas memberikan sosialisasi tentang bahaya sampah lewat dongeng menggunakan boneka tangan. Dongeng ini menceritakan kisah seekor paus dan burung pelikat yang menjadi korban dari sampah-sampah plastik yang ada di lautan. Tujuannya sangat sederhana mengajak anak-anak peduli lingkungan sejak dini dengan cara mengasihkan menurut saya. Dimulai dengan science, main games, dan senam. Kemudian langsung buat aplikasi dalam bentuk peduli lingkungannya itu dengan membuat ekobrik. Selanjutnya, siswa juga mendengarkan cerama yang dibawakan oleh suami Nurul bernama Rahmat tentang bagaimana manusia harus menjaga bumi dan isinya. Tidak ketinggalan, anak-anak Nurul, Syahid, dan Khusna juga membagi keseruan mereka kepada teman-temannya. Syahid melakukan eksperimen science sederhana untuk mengetahui dampak negatif dari asap pembakaran sampah. Ia menggunakan botol berisi air panas yang ditutup dengan permen karet. Dua menit kemudian, muncullah lubang-lubang kecil di permukaan permen karet. Hal ini menandakan bahwa panas dari asap mengakibatkan lapisan ozon di langit menipis. Sementara Khusna memberikan cara mendaur ulang sampah plastik menjadi ekobrik. Untuk menghasilkan satu ekobrik, dibutuhkan sebanyak 200 gram sampah plastik. Kehadiran keluarga peduli lingkungan ini tentu membuat para siswa antusias dan senang. Seperti halnya Nadine, salah seorang siswa di SD ini. Ia belajar bahwa sampah dapat dijadikan hal yang berguna jika dikelola dengan baik. Tadi saya sedang mempraktekan tentangnya sampah. Jadi kalau sampah plastik itu jangan dibuang dulu. Bisa menjadikan di ekobrik. Misalnya seperti meja, bauku, kursi, dan lain-lainnya. Ya harapannya itu tadi, kita enggak meluka aja. Anak ini paham bahwa sampah yang dihasilkannya itu berbahaya. Jadi simpanlah sampahnya untuk diri dia sendiri, dijadikan sesuatu yang berharga. Jadi tidak makan langsung buang sampah. Mereka bisa menjaga lingkungannya. Karena kan kebersihan itu sebagian dari iman. Pendidikan cinta lingkungan harus ditanamkan sejak dini. Edukasi yang dibalut dengan ringan dan menyenangkan. Menjadi salah satu cara nurul dan keluarganya untuk berbagi dan mengajar anak-anak. Peduli dan kreatif dalam mengolah sampah plastik. Cud Salsabila Bahrum adalah seorang mahasiswa asal kecamatan Medan Belawan. Ia berinovasi dengan mengelola limbah kulit kerang menjadi kerajinan yang indah. Selain menghasilkan, kreasi ini juga dapat menjaga bumi. Kulit kerang banyak dijumpai di pesisir pantai. Yang ada di Medan Belawan. Cangkang atau kulit kerang ini pun lantas menjadi limbah apabila tidak ditangani dengan baik. Hal ini menggerakkan hati Cud Salsabila Bahrum. Seorang mahasiswa asal kecamatan Medan Belawan. Ia berinovasi dengan mengelola limbah kulit kerang menjadi kerajinan yang indah dan memiliki nilai jual. Awal mula saya membuat kerajinan pin kerang dikarenakan karena saya melihat sampah limbah kerang yang ada di daerah rumah saya. Ya udah, terus saya mulai mencari ide-ide apa sih yang bisa saya hasilkan dari produk-produk sampah limbah ini. Nah kemudian akhirnya saya mencoba berinovasi untuk membuat kerajinan pin kerang. Cud memulai kreasi ini sejak tahun 2019 hingga sekarang. Ia juga melibatkan warga untuk mencari kulit kerang yang berserakan di pinggir pantai. Kulit kerang dikumpul warga kemudian diserakan kepada Cud. Kadang, Cud memberi upah kepada warga yang sudah berperan mengumpulkan kulit kerang. Proses membuatan pin berbahan kulit kerang terbilang cukup sulit. Pertama, kulit kerang dicuci bersih di air yang mengalir hingga kotoran dan bau amis yang menempel pada kulit kerang hilang. Setelah itu, kulit kerang yang telah bersih ini dijemur di bawah sinar matahari hingga kering di atas kertas koran. Cara ini dilakukan agar air langsung diserap oleh kertas dan proses pengeringan jadi lebih cepat. Cud tidak sendiri mengerjakan kreasi berbahan kulit kerang ini. Ia juga dibantu oleh teman-temannya. Salah satunya adalah Rika Ardina. Bagi Rika, mengerjakan kerajinan berbahan kulit kerang ini memiliki kesulitan dan kreativitas tersendiri. Apalagi bentuk kulit kerang yang didapat juga beragam. Ya, kesulitannya ada pada pas memikirkan gimana ya motif yang akan dibuat. Karena kerang-kerangnya banyak gitu. Jadi sehingga sulit untuk memikirkannya gimana cara membuat motifnya gitu. Ya, kalau sehari itu bisa membuat 10 sampai 15 pin kerang. Tapi kalau 2 sampai 3 orang bisa membuat dari 40 sampai 50 pin kerang. Tidak hanya kerajinan pink kulit kerang saja, ada beberapa kreasi lain yang dibuat. Seperti kotak tisu, tas anyaman pandan dengan kulit kerang, hingga gantungan kunci. Harga untuk kreasi berbahan kulit kerang ini dimulai dari 10 ribu hingga 100 ribu rupiah. Cud kerap mengikuti kegiatan pameran kreatif untuk memperkenalkan kreasinya. Ia juga melakukan pelatihan kepada anak-anak warga di sekitar pesisir Pantai Belawan. Saya berharap teman-teman yang saya yang di daerah saya juga dan beberapa stakeholder yang juga ada di kecamatan ini juga mau membantu saya membenahi sampah-sampah kulit kerang yang ada di daerah saya ini. Berkreasi sembari menjaga alam, inilah yang dilakukan oleh Cud Salsabila Bahrum. Kreasi ini juga memberikan nilai dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya yang ada di sekitar pantai. Inspirasi selanjutnya pemirsa datang dari Super Yandi dan Utami Putri. Yang mengumpulkan donasi berupa barang bekas layak pakai. Barang-barang ini kemudian dipilah dan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada juga kisah suster Yovita Simamora. Sejak dua tahun terakhir, ia tekun membuat cairan ekoenzim yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga menyosialisasikan penggunaan cairan ekoenzim ini kepada masyarakat. Sedekah dapat dilakukan sembari menjaga lingkungan. Hal inilah yang digencarkan oleh Super Yandi atau yang akrab di Sapa Yandi. Pria berusia 42 tahun asal desa Seymen Cirim Deli Serdang ini memiliki jiwa sosial yang tinggi dan kerap melakukan kegiatan berbagi. Bersama sang istri Utami Putri, ia mengajak masyarakat untuk berdonasi barang bekas layak pakai. Program ini diberi nama barang bekas berfaedah atau babedah. Jadi saya sedikit ambil juga sih dari namanya itu Waking Bananah. Saya terinfirasi dari situ. Jadi saya buat babedah ini biar supaya orang-orang atau masyarakat yang ada di masjid, sekitar masjid bisa merasakan bantuan yang dibuat babedah. Mengambil tempat di samping rumah, mereka menerima dan mengumpulkan donasi barang-barang bekas layak pakai dari masyarakat. Biasanya, barang-barang yang didonasikan berupa pakaian, sepatu, tas, buku-buku, majalah, peralatan rumah tangga, makanan, dan sembako. Barang-barang yang mereka terima dan kumpulkan kemudian dipilah. Yandi juga kerap menjemput ke rumah para donatur menggunakan sepeda motor. Barang bekas yang sudah terkumpul dan dipilah, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sasaran pemberian, biasanya jemaah sholat di masjid dan musola. Seperti kali ini, babedah hadir di masjid Baitur Rahman Seymencirim Deliserdang. Kehadiran program babedah ini mendapat respon dan sambutan yang baik dari para jemaah masjid ini. Salah satu semangat dari orang tua, istri, tetangga, masyarakat seluruhnya yang berimpak ke babedah, selalu memberi support. Menjaga bumi dan lingkungan juga dilakukan oleh Suster Maria Yovita Simamora SFD. Perempuan yang akrab di Sapa Suster Yovita ini adalah seorang suster diayasan Setia Medan yang terletak di jalan bunga terompet kota Medan. Ia juga salah seorang pengikut Santo Franciscus Assisi yang dikenal sebagai pelindung ekologi. Bersama suster lainnya, berbagai aksi peduli lingkungan sudah dijalankan. Seperti aksi tanam pohon, serta mengolah sampah menjadi sejuta manfaat seperti membuat cairan ekoenzim. Ekoenzim tidak jauh dari kehidupan manusia. Dia ada di antara kita. Setiap hari kita konsumsi buah, konsumsi sayur. Kulitnya, sampahnya dibuang kemana? Dan itu sangat banyak sekali. Kita tiga kali makan sehari, makan buah dan makan sayur. Nah, itu kita olah menjadi sejuta manfaat. Jadi, ekoenzim itu sebuah cairan yang sudah dipermentasi selama 90 hari, tapi dia sejuta manfaat untuk kita manusia dan untuk tanam-tanaman yang lain. Bahan-bahan pembuatan ekoenzim ini mudah didapat. Setiap hari, suster Yovita dan suster lain diayasan ini memiliki kebiasaan membuat jus buah dan meminumnya bersama. Kebiasaan baik ini selain menyehatkan, tentu menghasilkan limbah dapur seperti kulit buah yang dikumpulkan lalu diolah menjadi ekoenzim. Biasanya, suster Yovita dan suster lainnya menggunakan cairan ekoenzim untuk berbagai keperluan rumah tangga, seperti sebagai cairan penyubur bunga, penjernih udara, juga sebagai cairan pengepel lantai dan lainnya. Tapi sesudah saya dengar suster Yovita membuat ekoenzim dengan suster Reynelda, lalu bisa dipakai begitu, bisa sembuh. Lalu saya coba, tiap malam saya buat rendam kaki 20 menit. Sesudah itu, kira-kira satu bulan atau apa, saya sudah bisa mencangkul, saya usahakan memang supaya bisa bergerak begitu. Ya, saya harapkan diteruskan lagi, supaya disebarkan sama orang yang sakit, supaya bisa juga seperti saya, bisa aktif kembali begitu, biarpun tidak seras persen, Suster Yovita juga menyebarkan berkah ekoenzim pada guru dan siswa di sekolah Santa Maria Medan. Mereka membuat cairan ekoenzim ini di sekolah, dan mengaplikasikannya untuk keperluan sekolah. Pada kesempatan lain, suster Yovita dan suster lainnya juga pernah melakukan penyemprotan ekoenzim di sejumlah ruas jalan di kota Medan. Penyemprotan ini dilakukan untuk menjernihkan udara dari polusi dan virus. Aksi mulia yang dilakukan oleh para pegiat lingkungan ini, mengedukasi masyarakat untuk bijak menjaga lingkungan. Upaya ini juga sebagai wujud dalam menjaga kehidupan dan peradaban. Sekian program Bingkai Sumatra. Selalu jaga diri Anda, dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Winnie Nenggolan pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.